Sejarah disepara adalah kita mendapatkan warisan budaya yang luar biasa tentang ukir dan furniture. Mulai dari kerajaan Kalinga, kemudian kerajaan Mantingan, kemudian sampai Kartingan. Dan prinsip bapak saya dulu punya pesan sama saya, jangan takut membuat barang, pasti laku. Nah itu pesan yang masih terus teringat buat saya. Jadi saya sendiri nggak pernah ragu membuat barang, itu pasti laku. Karena Mybel itu sendiri itu market share-nya luar biasa luas. Tergantung kita itu mengarahnya ke segmen yang mana. Bahwa jepara ini sumber daya manusianya tersedia. Kemudian skill-nya ada, tetapi kita tidak punya pasokan bahan bakunya. Bahan baku yang ada di jepara ini semua mendatangkan dari luar. Hampir 30 persen ekonomi jepara itu tergantung kepada furniture. Kalau furniture hilang dari jepara, maka budaya ukir akan hilang. Jepara secara kulturnya mempunyai seni ukir, seni ukir dan membuat membel. Dan mereka butuh bahan baku. Dan bahan bakunya adalah pohon. Dan itu khususnya jati dan mahoni. Dan lebih terutama jati. Sudah ratusan tahun orang pakai kayu jati. Dan ratusan tahun itu menghidupi orang-orang jepara. Dan banyak seniman lahir, banyak karya-karya besar. Ukir, relif yang diekspor ke semua negara. Dari pohon ini. Dari jati ini. Sehingga itu membuat jepara terkenal di seluruh dunia. Jadi besar sekali sebenarnya kebutuhan atau kecintaan masyarakat jepara kepada pohon jati. Jadi kalau kita lihat jati-jati yang tegak sini, ini sangat potensial untuk menestarikan industri membel di Jepara. Dan di Jawa sebenarnya small scale forestry itu berkembang pesat. Small scale forestry berkembang pesat. Orang banyak menanam pohon itu karena industri-nya bagus di Jawa. Kita ingin agar keadaan ini terus berlangsung. Sehingga kita bisa melestarikan hutan di Jawa itu dengan insentif ekonomi. Terima kasih telah menonton!